Beralih ke informasi lain, pemirsa pembukaan pekan olahraga pelajar daerah Topopda Provinsi Jawa Timur di Bangkalan Madura ricuh. Ya, kekisuruhan dipicu karena para jurnalis lokal dengan ID card resmi dilarang masuk. Kericuhan ini terjadi antara para jurnalis dengan beberapa petugas keamanan di pintu masuk VIP Stadion Glora Bangkalan, tempat digelarnya opening seremoni pekan olahraga pelajar daerah Topopda Provinsi Jawa Timur. Para jurnalis dihalangi untuk masuk, bahkan terkesan diusir oleh petugas yang berjaga di pintu ini. Padahal mereka sudah memakai kaos ragam dan ID card, acara yang sudah diberikan pihak panitia sebelumnya. Setelah perdebatan keras, mereka pun akhirnya memilih boycott dan tidak masuk ke dalam stadion, meski pihak panitia akhirnya mengizinkan masuk. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap perlakuan panitia, mereka kemudian melepaskan dan membakar kaos ragam serta ID card acara opening seremoni ini. Acara POPDA, kami dihalangi oleh panitia, tidak boleh masuk. Padahal sudah punya ID card. Padahal kita sudah dikasih baju dan ID card. Gelaran olahraga, khusus atlet-atlet pelajar sejauh timur ini, akan berlangsung selama satu minggu ke depan di Kabupaten Bangkala. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Cahrawi Ainus Plaporka. Beredar di media sosial perusahaan mobil milik ketua DPW Partai Perido Sumatera Utara. Ya, sejumlah tersangka di ringkus polisi. Perusahaan mobil serta pengorokan terjadi pada tim pemenangan Jonius Tarepar, Huta Barat. Periswa ini terjadi saat rombongan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara nomor urut 1, menuju tarutung dari kejamatan Pahai Jahi pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat mobil milik ketua DPW Partai Perido Sumatera Utara yang digunakan tim Jonius Taripar, Denny Lumban Toruan dengan nomor urut 2 searah menuju tarutung dan melewati mobil nomor urut 1, tiba-tiba saja mobil milik ketua DPW Partai Perido Sumatera Utara dipepet mobil rombongan nomor urut 1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh pihak penyidik Polresta Perutara, Berdasarkan keterangan saksi, saksi korban, olah TKP, dan PISU, diduga kuat terpenuhi unsur terjadinya tindak pidana. Lalu dilakukanlah gelap perkara pada hari Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, setelah dilakukan gelap perkara, diambil kesimpulan, ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Atas kejadian ini, Denny P. Lomba Toruan membuat laporan ke Polresta Panuli Utara. Satreslim Polresta Panuli Utara menangkap 4 pelaku, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Kepupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, I News melaporkan.